Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba membuat video player dengan MIT App Inventor. Terlebih dahulu login dengan Gmail. Start new project dan beri nama project Anda. Kita perlu menambah tiga komponen antara lain, button, video player dan activity starter. Atur tampilan dengan setting pada api rien. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Perlu setting pada activity starter, terutama di bagian action dan data URI. Tanya saja chat GPT, lalu isi bagian action untuk menampilkan video. Lalu pada bagian data URI, sisipkan dengan link video Google Drive-nya. Tentu saja link yang disisipkan harus langsung menjalankan video, bukan alamat file saja. Gunakan susunan blok seperti berikut. Jika button 1 diklik panggil activity starter dan seterusnya. Pastikan error 0 alias tidak ada error sebelum buil. Terima kasih telah menonton! 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 Tambahkan tombol-tombol lainnya untuk video lainnya. Terima kasih telah menonton! 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 saja tombol yang ada karena lebih praktis, mengingat blog juga ikut terkopi. Namun data URI pada Aktiviti Starter perlu diset sesuai dengan video yang akan ditampilkan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!